Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Subaru Forester yang generasi keempat Generasi keempat keluaran awal-awal ya, ini unit tahun 2013, kodenya SJ Headlampnya disini tetap kristal multi reflektor, HID cuma disini udah ada LED lampu senja yang mengelilingi headlampnya Di bawah ada headlamp hauser untuk foglamp kristal multi reflektor halogen dengan framing chrome Ini peleknya kalau dilihat desainnya nggak asing ya, kayak kepunyaan BR-V Prestige Untuk grille ini uniknya pas dibuka, separoh ke atas dia ada keangkat termasuk emblem Subarunya Mesinnya dia 2000 cc boxer turbo dengan output 253 PS, torsinya 350 Nm Modul ABS ada di bawah ecu, ini juga unik ya penempatan ecu agak tinggi gini Dia intercooler di atas, makanya di cup mesin dia ada air intake nya Untuk ruang mesin disini sudah dicat, sudah hidrolik juga ya cup mesinnya Sudah dicat dan sudah ada perdam Untuk pasaran saya cek yang 2013 ini 250 ya Pajaknya 6,6 juta Finishing juga 2 ton polis Dengan profil ban 23550 R18 Di samping ada list chrome ya di tepian bawah Sepian juga sporty yang tangkanya di pintu Di atas dia ada roof rail dan sunroofnya yang besar Handlenya model tarik sewarna bodi dengan akses marking model sentuh Kita lihat ke interior Untuk door trim Disini bahannya hard plastic Yang ini kulit ya Armrest nya juga dia, soft touch Disini aksennya grey dengan tekstur Door handle chrome For window auto cc driver Disini ada window lock, power door lock, electric mirror sudah electric retract Premium speaker juga ya, Harman Kardon Di bawah ada cup holder dan ada door pocket Pedalnya juga sporty yang stainless Airbag nya ini 7 termasuk yang di lutut pengemudi Untuk buka cup mesin bukan yang pencet ini ya Ini simbol aja Dia cungkil di baliknya Yang ini bukan laci penyimpanan Ini ini seek ring Cuma unik ya dibikinin engsel Biasanya kan terlepas gitu aja Sudah power back door yang bisa di style Ketinggiannya ada stability control Yang ini dimer Smart key dengan start stop button Dan penutup ini juga unik nih Bukan bulat Disini list nya silver, kisya AC yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard Ini soft touch ya Sampai ke atas pido Dia ada twitter Kuncinya juga smart key nya kayak gini nih Kayak punyaan Toyota jaman Camry XV40 ya Ini untuk buka power back door nya Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Kuncinya mesti agak didekatin Nah ini khasnya Subaru juga Jarum nya berputar ketika dinyalakan Dia animasinya semua disitu ya VWM ID nya Jadi disini cuma ada Trip A, Trip B, Odo Sama drive mode ini ada yang intelligent S-drive ini Dan mode Ini ya Portless nya istilahnya Yang ada Simbol Hashtag nya Yang di atas ini dia Cruise control Ada pedal shift untuk menaikkan Pengaturan wiper dia di kanan Sudah auto yang bisa diatur interval waktunya Yang di kiri sini Headlamp juga sudah auto Terintegrasi ya Lengkap juga Foclamp depan Foclamp belakang Ini pedal shift untuk menurunkan Yang ini audio string switch Yang ini untuk layar MID di tengah yang full color tadi Setir juga sudah dilapis kulit Pengaturan setir dia tilt Teleskopik lengkap Dan ini tampilan MID nya Dia nampilin jam Outset temperatur Ini ada bentuk grafiknya juga ya Consumsi BBM Ini ada yang real time dan rata-rata Ini sisa bensin rata-rata dan real time dengan bentuk yang berbeda Connect ke audio juga Ada kalender Ada menu setting Ini juga ada boost meter ya Kalau kita gas dia nambah Termasuk temperatur Oli Info 4WD nya juga tampil disini Ini kalau kita tahan menu set Dia bisa mengatur Waktu Display Maintenance Devogger Lampu Semua bisa diatur dari sini Termasuk di dalamnya tadi ya Car setting Story driving juga tampil disini Dan yang dikiri ini layar dari AC Jadi kalau kita hidupin AC nya Nah itu Ketika mode dual zone aktif Dia tampil display satunya Motor arah semburan lengkap ya Disini sampai kece depan untuk front defogger Ada rear defogger juga Head unit nya disini masih yang layar monochrome ya Tapi tadi premium speaker Harman karton Hazard penempatan disini Di bawahnya Disini ada Power outlet Laci penyimpanan terbuka Dan ada X mode Ini kalau mau buat offroad ya Cuma belum ada pilihan Kayak gravel Match no itu belum ada Transmisinya dia CVT Adosive tadi dari sini ya Dari mode manual Park brake dia Mechanical Disini ada dua buah Maka folder Armrest nya Subtouch ya bisa dibeser Di bawahnya ada tray lagi nih Untuk tempat koin Untuk USB aux ada di dalam sini nih Ini diangkat dulu tuh baru kelihatan USB dan power outlet serta aux Jok nya kulit Seat belt disini dengan head adjuster Airbag juga tentunya sampai ke pilar Hand grip disini model retract Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Ini juga bisa di extend ya Untuk lampu baca kiri kanan Tapi ini udah diganti yang LED Dan ini sunroofnya nih yang besar Sampai baris kedua Mungkin lebih cocok disebut panoramical ya Di bawahnya ada tempat kacamata Sepion tengah Dainai Q Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror Di baliknya dia ada card holder Ini airbag untuk sisi penumpang depan Aksen grey nya juga ada disini Clutch dia soft opening Ini layout dari door trim nya Yang di tengah sini juga ada teksturnya ya Kayak di door handle Untuk pengaturan kursi driver Dia elektrik Disini ada untuk buka tanky Di belakang layoutnya mirip di depan Ini bahan hard plastic Yang ini kulit Yang amres soft touch For window Ada twitter Di bawahnya ada speaker Cup holder Dan door pocket Door handle nya dia chrome Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Dan ini airbag di kiri kanan kursi depan Di belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocket All wheel drive ya Ini masih ada tunneling nya Serta ini layout dari Rashboard nya Desain nya mirip subaru impresa sangkatan ya Dashboard nya Subaru xv juga mirip kayak gini Ini tadi Panoramic sunroof nya yang besar Yang sampai baris kedua Ada lampu baca juga Udah diganti LED juga ya Hand grip disini model retract Dengan tambahan hook Seat belt Nah ini unik ya Dia rapi tertutup cover Posisinya agak ke belakang Trash aja stable Tiga-tiganya Dan kursi nya juga bisa recline Di tengah ada akomodasi Armrest dengan dua buah cup holder Untuk recline dari sini ya Ditarik Untuk lipatan Bisa dari belakang Bisa juga dari tuas disini Nah ini Ini yang porsi 60 nya Ada top tether dari Isofix Lame belakang Cakram Ini desain stop lamp nya Yang belum ya Forester XT Smuffler dia dua kiri kanan Di atas lengkap Clear wiper Rear defogger Imon stop lamp Dan antena short pull Yang generasi 4 ini Udah power back door Nah itu Di bagasi dia ada Separator Untuk pelipatan kursi Tadi bisa dari sini ya Ini yang sebelah kiri Yang kursi 40 Ada power outlet juga disini Ada hook Ban serep Di bawah sini Dia tertutup cover lagi Space savernya ini 185-65-R17 Penyimpanan toolkit di tengahnya Di kanan juga tadi Untuk lipat kursi yang sisi kanan Ada lampu bagasi juga Yang udah diganti LED Untuk nutup Tombolnya Dari sini Ini desain dari belakangnya Dari fascia samping Masih mirip ya Sama generasi ketiganya Jadi masih ada ciri khasnya Ini mufflernya dia Kiri kanan Refactor juga ada di Kiri kanan Dari sisi penumpang depan Dia juga ada Akses Smart Key Kursi penumpang depan Juga dia elektrik Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke sekian video saya Mengenai Subaru Forester Generasi keempat Tahun 2013 Terima kasih sudah menonton